Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke teman-teman Selamat datang di video saya Dan hari ini video kali ini adalah Reaction saya terhadap salah satu berita Yang lagi viral-viralnya Akhir-akhir ini Dan beritanya ini menggabuhkan Dunia persilatan kuliner Di Indonesia Dan teman-teman bisa perhatikan Ini beritanya lumayan viral Dan sudah mendapat banyak viewer Daripada berita ini Dan analisa saya Akan saya tuangkan dalam Reaction saya terhadap salah satu video ini Dan Ini warung makan pinggir jalan Termahal di Indonesia Makan disini habis 1,7 juta Wow luar biasa sekali teman-teman Jadi sebelum saya masuk ke videonya Ini ada beberapa media surat kabar online Dari kompas.com Ini viral harga 700 ribu untuk nasi Dan 3 lauk Warung lesian ini ditutupi Jadi karena memang Sudah sangat merugikan warga masyarakat Yang pada saat itu Berbelanja atau membeli makanan disitu Tidak menyangka setelah akhir daripada makanan yang dipesan Dan pada saat Di akhir Mau menanyakan berapa harganya Sudah tertipu Pendatang yang menikmati makanan itu Gini loh Kenapa sampai bisa seperti itu Karena Warung itu tidak transparan Dalam hal ini Harga yang Ditaruh disitu Tidak sesuai dengan apa yang ditagi Kita bisa lihat Disini usai viral Warung lesian pinggir jalan yang mematok harga 700 ribu dengan menu Usai viral nih Warung lesian pinggir jalan yang mematok harga 700 ribu dengan menu Nasi kemudian satu porsi kepiting Satu porsi cumi Dan udang Wow 700 ribu bayangkan teman-teman Kita kalau 700 ribu itu Mungkin Kalau kita beli di pasar gitu ya Ada sayur Dua ikat Kemudian ikan Satu tempat Atau cumi pun Satu tempat Itu bisa makan sekil warga mungkin ya Tapi dengan menu yang ditawarkan Satu porsi Satu porsi Satu porsi Kok bisa bayar 700 ribu sih Memang keterlaluan amat sih Dengan harga-harga seperti ini Menjebak sekali Nah ini Dikarenakan viral Dan memberikan suatu ketidakberesan Dalam hal ini Masyarakat dirugikan Maka penda pada saat itu Langsung Mengambil alih Untuk menutup segera warung tersebut Karena Sangat tidak manusiawilah Harga yang ditawarkan Oleh si penjual itu kepada Pembeli-pembeli yang ada disitu Dan kita bisa lihat di videonya Teman-teman Ini videonya yang awal-awal Bayangkan aja Di gambar ini saja Kakak bakar 3 675 ribu Wow Kakak bakar 3 675 ribu Udang 2 350 ribu Cumi 3 405 ribu Burung Darah 1 50 ribu Kangkung 4 100 ribu Wah Bayangkan saja Semahal itu Nasi dan minum 175 ribu Totalnya adalah 1.755.000 Gila gak teman-teman Pokoknya gila amat nih Video ini Dan teman-teman bisa lihat Cumi apa Cumi kan porsinya Satu piring Kalau masih kecil ya kecil Cumi apa pakainya Cumi laut Iya Cumi laut Kok sampai 220 Padahal sama nasi Cumi laut Dibilang ini cumi laut Iya Kok harganya semahal gitu katanya Tapi memang tidak wajar sih Kalau dengan harga segitu Dan Bahannya ini Sepertinya Kayak orang Gimana gitu ya Gugu-gugu gimana gitu ya Cak kangkung Iya 170 Cuma memang berapa sih Sekilone Cuma memang Sekilone berapa Sekilone cumi Memang kalau dilihat Daripada Pertanyaan si pembeli Memang karena merasa Bahwa ada yang aneh Daripada Transaksinya ini Atau Membayar Dengan biaya Yang memang Gak wajar seperti ini Dia menanyakan bahwa Harga cumi per kilo Berapa sih Sebagai seorang Penjual pun Merasa bahwa Wah ini nih Jawabannya sangat Menyebak loh Jadi ketika dia menjawab Bahwa cuminya Sekilo Langsung di cover Atau dibontak Si pembelinya itu Merasa bahwa Sangat menguntungkan sekali Kalau dengan cara-cara Seperti ini Gak Transparan pertama Kemudian Apa kerjaannya Cuma mencari keuntungan Yang luar biasa Besarnya Tidak memikirkan Bahwa pembeli Itu akan Memang Butuh makan Tapi Bukan harganya Seperti gitu loh Bu Itu kan Gak ada sekilo Mbak Cuminya Saya minta notanya Bisa gak Notanya Kalau porsi kecil Ya kecil Mas Ini porsinya Kecil Ya Itulah Agak aneh sih Jadi Dengan Biaya seperti itu Memang Jujur saja Saya juga Akan melakukan Hal yang sama Seperti Si orang yang Menanyakan ke ibunya Karena memang Sudah merasa Oh sangat mahal Sekali Dari Makan-makanan Yang gak terlalu mahal Itu Yang harusnya Gak sampai Segitu-gitu Mat Kok bisa bayar Sampai 1,7 juta sih Oh luar biasa Jadi untuk Para penjual Misalnya Ya Saya gak Menjustifikasi Minta maaf Tapi kalau misalnya Para penjual Yang di luar sana Yang mau buka jualan Atau mau buka warung Ya berpikirlah Kita juga Sebagai pembeli Kan Menginginkan Suatu yang Murah Gitu loh Murah tapi bukan Murahan Tapi bukan berarti Murah lalu tidak enak Atau murah Bukan berarti Tidak Ginis Atau murah Bukan berarti Asal-asal jualan aja Gak seperti itu Jadi disesuaikan lah Dengan Standar harga Makanan yang Di pasaran Gitu loh Jadi jangan Mengambil untung Besar Tapi Mengesampingkan Pelayanan Gitu loh Jadi Gak ada bermaksud Untuk Menjustifikasi Bahwa Siapapun itu Orang Atau Tempat toko Dan lain-lain Mari kita bersama-sama Kalau misalnya Membuka usaha itu Harus Benar-benar Sesuai dengan Kasaan Bahwa Saya menjual Sesuatu ini Dapat bermanfaat Untuk orang banyak Dan memberikan dampak Positif juga Bagi Kebutuhan hidup Yang dimana kita berjuang Untuk mencari Rezeki gitu loh Ketika Videonya viral Kemudian ada Komplainan dari masyarakat Dan kemudian Masyarakat yang Merasa dirugikan tersebut Mungkin Secara Kebetulan juga Pemda Pada saat itu Melihat berita viral Di daerah tersebut Makanya Mereka langsung turun Ketempat Kejadian Atau di warung tersebut Dan Akhirnya Ditutup sementara Oleh pemda Karena Mencegah Adanya Peloporan warga Yang lain Atau yang Warga-warga Yang merasa dirugikan Kembali untuk Melapor lagi Ke pihak-pihak Berwajib gitu loh Jadi Paling tidak Sebelum Hal-hal yang Tidak diinginkan Terjadi Sudah ada Preventive Awal Daripada Pemerintah daerah Mencegah Hal itu terjadi Dan Ya mudah-mudahan Dengan Apa yang terjadi Seperti ini Dapat dipelajari Dengan baik Oleh Siapapun itu Orangnya Terus Oleh ibu yang Bersangkutan nih Supaya pada saat Menjual Atau Memasarkan Jualannya Jangan mengambil Untung terlalu Banyak Gitu Jadi Memang Untung-untung Ya boleh lah Tapi Tidak perlu Terlalu Berlebihan lah Karena memang Kalau berlebihan itu Istilahnya Ya Merugikan orang lain Dan merugikan orang lain Itu kan Dosa juga kan Nah Seperti itu Oke Terima kasih teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel ini Dan jangan lupa Share video saya Ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa lagi Aktifkan lonceng Notifikasi Supaya Kalau misalnya Saya update video Atau upload video-video terbaru Akan muncul di Beranda teman-teman Thank you so much Dan sampai jumpa Di video saya Selanjutnya